Intro Oke assalamualaikum teman-teman semuanya Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pemrograman java Dan untuk video kali ini kita akan coba ulas tentang Studi kasus perhitungan luas dan keliling bersegi panjang Menggunakan bahasa pemrograman java Kita nanti akan coba memanfaatkan operator aritematika teman-teman So gak usah lama-lama langsung aja masuk ke pembahasannya Langkah awal langsung aja kita buka untuk IDE nya teman-teman Karena saya menggunakan NetBean jadi saya buka langsung untuk Apache NetBean nya Ya untuk membuka NetBean ini ada beberapa waktu ya teman-teman Untuk menunggu biar si IDE nya ini terbuka Jadi silahkan ditunggu aja gak masalah Untuk tampilan awalnya seperti ini teman-teman Langsung aja kita buat proyek baru Nah disini untuk yang di bagian kategori dan juga proyek Disini saya isi java with end Terus untuk yang di proyek java application Langsung aja kita klik next Sekarang kita masuk ke video ke-12 teman-teman Jadi untuk proyeknya saya kasih nama 12 underscore LK atau luas keliling ya teman-teman Persegi panjang Yang perlu kalian atur selanjutnya adalah proyek location Jadi silahkan letakkan proyek yang kalian buat di dalam folder yang kalian inginkan Kalau saya disini saya letakkan proyeknya itu jadi satu dengan proyek-proyek sebelumnya Jadi biar nanti ketika saya mencari proyeknya sudah terkumpul di sana teman-teman Untuk yang dibawahnya sini create main class dan yang lainnya saya defaultkan aja Selanjutnya kita klik finish Kita biarkan aja proyeknya terbuka secara sempurna teman-teman Soalnya setelah kita membuat proyek Biasanya itu ada proses-proses untuk apa ya Biar proyeknya itu terbuka secara sempurna Jadi ada penyesuaian dari environment-nya yang ada di IDE-nya Kalau sudah seperti ini tampilan awal dari proyek kita Nah disini untuk yang komentar-komentar atau yang ada slash bintang-slash bintang Itu saya hapus teman-teman Soalnya komentar itu nggak berfungsi dia hanya penanda aja Disini kita perlu struktur dasarnya aja Jadi untuk yang slash bintang atau komentar-komentar Kita hapus sampai scriptnya tinggal seperti ini aja Oke ini ya teman-teman Jadi sekarang untuk proyek kita scriptnya tinggal ada berapa baris ini Ada 7 baris Sebenarnya 6 baris kalau ini saya hapus Baris yang ke 7 itu kan kosong teman-teman Nah sekarang kita akan analisa terlebih dahulu teman-teman Kita tujuannya apa teman-teman Tujuannya kita akan menghitung luas dan keliling persegi panjang Yang pertama kita akan coba ulas tentang luas persegi panjang dulu Nah disini yang perlu kita analisa adalah luas persegi panjang Itu rumusnya seperti apa teman-teman Jadi luas persegi panjang itu kalau kalian ingat rumusnya adalah panjang dikalikan dengan lebar Dari sini kita akan coba cari kebutuhan apa aja yang kita perlukan Untuk membuat program perhitungan luas persegi panjang Disini udah jelas teman-teman kita perlu adanya luas Jadi nanti kita deklarasikan untuk luas Selanjutnya kita punya panjang dan kita punya lebar Nah kalau kita sudah tahu untuk kebutuhannya sekarang langsung aja kita deklarasikan teman-teman Saya akan menggunakan tipe data integer Yang pertama adalah variable panjang Saya inisialkan dengan P Selanjutnya ada L teman-teman Saya gunakan untuk lebar ya Yang selanjutnya saya punya L besar untuk luas dari persegi panjangnya Jadi sekarang kita sudah punya 3 variable Dan ini yang nantinya kita proses di programnya Langsung kita masukkan angkanya Jadi semisal saya punya sebuah persegi panjang nih Untuk panjangnya ternyata 3 cm Berarti untuk variable P kita isi dengan angka 3 Nah selanjutnya ternyata kita punya lebar ya Jadi persegi panjang yang akan kita hitung luasnya itu lebarnya 4 cm Nah sekarang kita sudah punya panjang dan juga lebar Tinggal luasnya itu berapa? Yaudah kita tinggal masukkan untuk rumusnya Jadi untuk variable L besar atau luas dari persegi panjang Itu adalah hasil operator aritematika Perkalian antara panjang dikali dengan lebar Ingat ya teman-teman Kalau perkalian itu kita menggunakan simbol bintang Kalau disini kita south atau kita system.out.println Untuk variable L atau si luas Itu dia sudah akan mencetak hasil dari perkalian panjang dan juga lebar Jadi disini untuk luasnya sudah terhitung teman-teman Kalau kita jalankan dia akan menampilkan hasil dari luas persegi panjang yang sudah terhitung Nah disini 12 ya teman-teman Dari mana 12 ini? 12 adalah hasil dari 3x4 Coba kalau ternyata panjangnya kita ubah Panjangnya ternyata 9 teman-teman Lebarnya tetap 4 Nah perkaliannya disana ada panjang kali lebar Panjangnya 9, lebarnya 4 Nah disini hasilnya 9 kali 4 adalah 36 Jadi luas kita sudah beres Sekarang kita akan coba masuk ke kelilingnya Kalau kalian ingat keliling itu rumusnya teman-teman 2 kita kalikan dengan panjang yang sudah dijumlahkan dengan lebar Jadi panjang ditambahkan lebar kita kali 2 gitu Itu adalah keliling dari persegi panjang teman-teman Nah sekarang kita akan coba masukkan rumus dari keliling persegi panjang ke program kita Nah disini untuk k atau keliling itu adalah 2 Jangan lupa kurungnya ya Perkaliannya kita taruh disini menggunakan bintang Panjang ditambah dengan lebar Jangan lupa di belakangnya ada titik komanya Terus disini kita sistem .o.println ya teman-teman untuk kelilingnya Kalau kita jalankan sekarang kita akan mendapatkan Nah ini ada errornya kenapa nih Kita cancel aja dulu Oh iya ternyata untuk k itu belum kita deklarasikan teman-teman Jadi disini p, l, dan l besar Kita kurang 1 variable yaitu k untuk keliling Kalau sudah dideklarasikan errornya hilang teman-teman Coba kita jalankan Nah untuk si luas ya Luasnya itu 26 Eh 36 ya untuk luasnya Terus untuk kelilingnya itu 26 Coba kita hitung dengan cara manual ya Panjang ditambah lebar 9 tambah 4 itu hasilnya 13 13 kita kalikan 2 itu 26 Bener ya teman-teman Kalau ada keliru silahkan kalian koreksi Nah sebenarnya ini perhitungannya udah beres Tapi disini untuk apa Keterangannya belum ada 36 itu apa 26 itu apa Kita belum tahu Ya karena itu sekarang kita akan coba Tampilkan ya disini Untuk luas kita beri keterangan Kita berikan system.out.print ya Untuk luas Atau l gitu aja ya L kita kasih sama dengan Terus disini untuk kelilingnya Kita juga system.out.print Untuk si k Oke kalau sudah kita jalankan Luas l itu 36 K itu 26 Tapi kita belum tahu teman-teman 36 ini dapatnya dari mana Keliling ini dapatnya dari mana Kita nggak tahu Sekarang kita akan coba tampilkan Panjang dan juga lebarnya ya teman-teman Jadi disini kita akan coba Berikan redaksi Atau saya enter-enter dulu ya Biar enak bacanya Scroll-scrollnya biar enak teman-teman Nah seperti ini Sekarang disini saya akan coba Buat narasi ya Jadi kita south Saya kasih tulisan Menghitung Atau Luas dan keliling Persegi Panjang Terus dibawahnya sini Kita coba berikan Pembatas teman-teman Pembatasnya gini ya Sama dengan-sama dengan yang banyak Segini Terus dibawah sini Kita akan coba berikan Narasi Kalau P Atau panjang Itu adalah Disini Variable P Terus dibawahnya sini Kita south Untuk si L Atau lebar Kita tambahkan disini Bukan kita tambahkan ya Kita tampilkan Untuk lebar disini Ya Kalau kita jalankan Sekarang hajilnya kayak gini Luas dan keliling Persegi panjang L dan K Persegi panjang Dibawah P Sama dengan 9 L Sama dengan 4 Luas itu 36 Keliling 26 Nah sekarang kita berikan Apa ya Rumusnya Jadi biar kita tahu Kalau L Atau luas Itu adalah Panjang kali lebar Teman-teman Jadi disini Sebelumnya kita tampilkan Luasnya Kita berikan Rumusnya dulu Biar asal-usulnya itu Ketemu Kita south Pertama Kalau L Itu Rumusnya adalah Panjang Kali lebar Kan gini Terus di bawahnya Kita Sistem Dot-dot-dot-planer lagi Kalau luas Itu adalah Panjangnya kita Masukkan teman-teman Ya Panjangnya kita Taruh disini Terus kita Letakkan lagi Disampingnya Dikali ya Teman-teman Dengan si Variable Lebar Baru di bawahnya itu Ada hasilnya Hasilnya adalah ini Ya gini Bentar Saya tata sebentar ya Oke Oke segini Nah untuk luas Sekarang sudah Beres Kalau sekarang kita Jalankan Hasilnya gini Panjang segini Lebar segini Luasnya adalah P kali L 9 kali 4 Hasilnya 36 Sekarang kita kasih Batas ya teman-teman Untuk yang luas Dan juga Keliling Berarti disini Kita kasih Backslice N Disini Saya kasih Escape sequence Untuk backslice N Biar dia Langsung turun Ke bawah ya Kalau saya Jalankan Hasilnya gini Panjang Lebar Terus L Nah ini Yang luas Sama keliling Kita kasih batas juga Jadi setelahnya Ditampilkan si luas Disini kita Berikan Backslice N Oke Sekarang keliling Sudah ada disini ya Nah sekarang Untuk narasinya ini Kita copy paste Aja teman-teman Tapi yang Apa tadi Keliling-keliling Nanti kita ubah ya Nah disini Untuk yang L Kita ubah menjadi K Sebagai keliling Ya keliling Itu bukan panjang Kali lebar Tapi 2 Dikali dengan panjang Ditambah lebar Nah disini Juga bukan L Sekarang sudah berubah Menjadi keliling Kalau si K Itu adalah 2 Dikali Dengan panjang Bukan kali Tapi ditambah Nah disini Untuk spasi-spasinya Saya hapus aja Untuk yang Di antara plus-plus Untuk menampilkan variable Biar dia menyingkat tempat ya Oke Kalau sudah disini Kita ubah menjadi K Atau keliling Dan K yang disini Kita ubah ya L kita ubah menjadi K Kalau kita jalankan Hasilnya seperti ini 2 kali panjang Tambah lebar Ini kurang Ada kurung Buka kurung tutupnya ya Gini Kita tambahkan gini Oke Kalau kita jalankan Sekarang hasilnya gini 2 kali 9 tambah 4 Sudah sesuai rumusnya ya teman-teman Oke Nah ini sebenarnya Programnya udah beres Tapi Untuk panjang dan lebarnya Kita kan Ngetiknya di dalam program Maksudnya di ini Di apa Di scriptnya Kalau misal Saya pengen mengubah Panjangnya menjadi 5 Lebarnya saya ubah menjadi 6 Kan kita mengubahnya Di dalam script sini ya teman-teman Baru dia bisa menampilkan hasilnya Nah gimana caranya Biar ini ya Biar si panjang dan lebar Itu bisa kita inputkan Sesuai dengan keinginan kita Langsung ketika program dijalankan Kita bisa memanfaatkan Yang namanya scanner Scanner itu kita gunakan Untuk memberikan inputan keyboard Di program teman-teman Kalau kalian ingat caranya Kita harus mengimport ya Untuk library dari scanner Caranya kita ketikan import Di bawahnya package Apa yang kita import Adalah java.utility Atau util Untuk nama librarynya adalah scanner Nah terus kita apakan Si library scanner ini Untuk scanner kita Kita inisiakan atau deklarasikan Di sini Saya akan deklarasikan Sebelumnya kita deklarasikan Variable-variable yang lain Kita panggil library-nya scanner Lalu identifier-nya Saya kasih input Kalau kalian pengen menggunakan Identifier yang lain silahkan Tapi saya pakai input aja Biar gampang mengingatnya ya Kalau saya pengen manggil scanner Panggil aja si input gitu Nah itu pemanggilan objeknya adalah New scanner Parameternya adalah System.in Sudah di sini kita titik koma Nah Untuk panjang dan lebar ini Kita hapus aja dulu teman-teman Pasti di bawahnya banyak error Nah sekarang Untuk si panjang Sebelum kita inputkan ke panjang Saya kasih redaksi dulu Masukkan P Saya kasih sama dengan Biar kita inputnya di sampingnya Lernnya saya hapus Terus di sini Saya masukkan Sebuah inputan Atau berikan fitur inputan Terhadap variable P Jadi variable P Itu adalah input Identifier dari scannernya Karena kita menginputkan Angka bilangan bulat Atau tipe datanya adalah Integer Maka di sini Kita berikan .net Int Oke Itu untuk variable P Sekarang kita lanjut ke Variable L Atau lebar Nah di sini kita Berikan redaksi dulu Sout Atau sistem.o.println Learnnya kita hapus Jadi sistem.o.println Kita berikan Masukan L Atau lebar Terus di sini Kita berikan Kalau variable L Itu adalah Identifier input .net Int Int teman-teman Oke Kalau sudah Seperti ini scriptnya Coba kita jalankan ya Hasilnya seperti ini ya Masukkan P Semisal panjangnya 7 Masukkan lebar Lebarnya 2 Di sini Panjang 7 Lebar 2 L P kali L Jadi luas Panjang kali lebar 7 kali 2 14 Kali lainnya 2 2 kali 7 Tambah 2 7 tambah 2 Itu 9 9 kali 2 18 Oke Sekarang P Dan L Yang ini Sama ini Mau saya hapus Teman-teman Jadi narasi Yang ini Saya hapus Saja Ini saya hapus Sekarang scriptnya Tinggal seperti ini Kalau kita jalankan Hasilnya Masukkan P Semisal P Nya 8 Lebarnya 3 Hasilnya Luas 24 Untuk kelilingnya Itu 22 Silahkan dihitung Sendiri ya 8 tambah 3 Berapa 11 11 kali 2 22 Itu teman-teman Jadi ini teman-teman Untuk pembahasan Tentang membuat program Untuk menghitung Luas dan keliling Dari persegi panjang Untuk format-formatnya Kalau kalian pengen Memodifikasi Silahkan ya teman-teman Di sini saya contohnya Seperti aja Jadi biar simple ya Ternyata ya Itulah cara kita Untuk membuat program Sederhana Untuk menghitung Luas dan keliling Persegi panjang So kita akan lanjut Di video selanjutnya Tentang studi kasus Studi kasus yang lainnya Menggunakan operator aritematika Saya cukupkan video kali ini Teman-teman Semoga bermanfaat Saksikan video-video selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax